Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Buat Mama jadi kesel. Makanya Mama mau Tukul cepat-cepat keluar dari rumah ini. Mereka gak seperti itu, Ma. Lala adalah anak yang penurut, sedangkan Tukul adalah orang yang baik, jujur, dan setia. Kalau bukan karena Mama yang memulai, mana berani mereka melawan Mama? Ma, rubah ya sikap Mama itu. Supaya kita semua bisa memulai hidup yang lebih baik. Bosan, bosan, Mama bosan. Mama bosan, Papa selalu menyalahkan Mama. Kalau Papa udah gak suka sama Mama, gak masalah. Mama bisa pergi dari rumah ini. Selalu kau diajak bicara, sikapnya seperti itu. Asal perempuan. Bapak-bapak selalu merepakkan. Inilah, itulah. Bapak kan tahu Mas Adi itu tidak seberapa. Jadi jangan merorong terus dong. Bapak tidak macem-macem, Duk. Bapak tidak neko-neko. Bapak cuma minta dibelikan sarung untuk sholat. Sarung yang lama kan masih ada, Pak. Ya, tapi kan sudah bolong, sudah banyak yang sobek. Itu kan bisa dijahit. Udah deh, Bapak jangan cari alasan untuk minta yang macem-macem. Saya sudah muak mendengarnya. Ada apa nih? Pagi-pagi kau sudah ribut. Ini lho, Pak. Bapakmu ini. Kalau kan bener. Minta inilah, minta itulah. Aku kan jadi pusing di ruang-ruang terus. Pokoknya aku sudah tidak tahan lagi di rumah dengan dia. Lalu harus bagaimana? Masukkan saja ke rumah Jompok. Dia ada temannya. Tidak manja. Tidak manja. Kenapa kalian tegak membuang Bapak di tempat ini? Bapak ingin bersama kalian. Bapak sayang kalian. Tidak, saya tidak mau. Saya tetap ingin bersama kalian. Bapak mimpi. Ya Allah, panasnya. Tunggu-tunggu. Saya bangkit pengurus ya. Yes. Aduh, sorry Sorry ya Andi? Bagus ya Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Baik, baik Alhamdulillah, baik Kamu sudah gimana nih? Ya, baik Gini aja Anak satu Ya, saya sudah tahu Oh ya Saya juga mendengar Katanya istri kamu sedang mendapat busibah ya Saya turut berduka, Gus Saya juga minta maaf Saya tidak bisa datang Karena waktu itu Saya sedang berada di Surabaya, Gus Gak apa-apa Gak apa-apa, Andi Semuanya sudah lewat Saya mendengar Katanya kamu sudah ada yang baru ya Ya, begitulah Lala perlu seorang ibu Lala apa-apa-apanya sih Kamu bisa aja, Andi Kamu sendiri gimana? Saya sudah punya anak dua, Gus Dan istri satu Oh ya? Terus Apa kabar bapak kamu? Pak Teguh Baik-baik saja kan? Ya Beliau baik-baik saja Hmm Syukurlah Dia dulu adalah seorang guru yang benar-benar disiplin Waktu kita SMA dulu Mesti ingat gak? Ya Walaupun kamu anaknya Kalau kamu salah Tetap aja dihukum Ya kan? Ingat gak, Andi? Waktu kita ketahuan nyontek Terus kita dijemur di lapangan Masih ingat gak? Saya jadi kangen sama bapak kamu Titipkan salam saya buat dia ya Bilang sama dia Bagus murid dia yang bandel dulu Sudah dewasa dan sudah sukses sekarang Itu semua berkat jasa beliau Andi Bapak kamu udah pergi aja belum? Kalau belum Saya ingin memberangkatkan beliau Ya sebagai balas jasa Hei Udah belum? Wah ngelamun aja Belum Belum Gus Oke Kalau gitu Bisa gak saya minta alamatnya? Eh Beliau sekarang tidak di Jakarta Tapi sekarang beliau sedang di Surabaya Sayang sekali ya Tapi gak apa-apa kok Saya sering ke Surabaya Tapi rencananya beliau akan pindah Gini aja Gus Kamu tinggalkan nomor telepon kamu Nanti saya akan menghubungi kamu Kalau beliau sudah pindah Oke? Oke Yaudah Ini kartun nama saya Biar kamu sekalian hold contactnya disini ya Boleh Ini aku Iya Jangan lupa komen kolega Iya dah Oke Aku duluan dulu ya Masih banyak perusahaan yang aku Loh mau kemana? Kita main bareng lah Sekalian reuni Gimana? Ayolah Nanti aku telpon kamu Ya ayo sudah Salam ya bu istri kamu ya Aku duluan ya Assalamualaikum Pasti Ada sesuatu yang dia sembunyikan Kami mau bawa Kami mau bawa Bapak Ke rumah Anak Bapak Loh Kok Pak Tegung malah bengong Pak Tegung mau pulang kan? Iya Tapi apa penjaga mengizinkan? Alah Kita gak usah pake izin-izin segala pak Kita kabur saja Mumpung petugas dan perawat sedang makan siang Ayo pak Kalau itu begitu Pak Tegung 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 Ma, mama kenapa sih kok benci benar sama kakek? Iya mah, padahal kakek kan baik dan juga sayang loh sama kita Kalian ini tau apa? Kakek kalian baik sama kalian kan itu karena ada maunya Supaya dia bisa tinggal disini dan ngerepotin kita Kakek gak pernah ngerepotin kita, malahan dia sering ngebantuin kita untuk belajar Diam kalian, jangan mengajari mama, mama tau apa yang harus mama lakukan, paham kalian? Apa sih ma? Itu lho pa, bapakmu itu kabur dari peti jompo, dan kayanya sih dia mau kesini Pokoknya pak, mama gak mau sampai dia disini, kalau dia sampai kembali, papa harus mengantar ke peti jompo Ya? Oh iya pak, reta inget, kemarin kan ulang tahunnya kakek Mungkin kakek ingin merayakannya bersama kita, makanya itu kakek kaburnya peti jompo Iya pak Bukan riang semata ada disini, kau 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 lihat semua sungguh indah Air yang jernih, serta penandangan hijau Itulah senangnya kita piknik bersama Naga hatiku bergembira semua Kuas rasanya lihat wajah ceria Oh ayo Oh ayo Oh ayo Oh ayo Tarik nafasmu kawanmu udah rasakan Marilah kita bernyanyi bersama Kegembanganku berbagilah semuanya Karena kita selalu berteman Naga hatiku bergembira semua Kuas rasanya lihat wajah ceria Oh ayo Oh ayo Oh ayo Oh ayo Oh ayo Ayuh! gyan kelompok Purgut! rolls Lepas air 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 Tolong! Tolong! Eh, kalian dengar gak dia minta tolong? Iya bener, iya bener, iya bener. Hei, itu udah di sana. Hei, kesana yuk! Tolong! 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 Teman kami hancur! Tunggu! 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 Alam! Saya butuh tali sekarang! Dibadak! Keterus! Ayo! Ayo! Ayo tarik! Ayo tarik! tolong.. Tarik! Tarik terus! Ayo tarik! Tarik! Tarik terus! Ayo tarik! Tarik terus! Ayo, patung! Tarik! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Loh kok punya anak dan cucu tinggalnya di panti jompo? Ya memang, beginilah nasib kakek. Kakek sudah dianggap tidak berguna buat mereka. Maka itu kakek dibuang di panti jompo. Padahal kakek masih ingin bersama dengan mereka untuk menghabiskan hari tua kakek. Padahal kakek. Padahal kakek. Padahal kakek. Padahal kakek. Bercuma pak teguh. Pak teguh pasti akan ditolak oleh mereka. Ya, tapi saya sudah kangen sama mereka pak. Iya pak teguh. Sekarang sebaiknya pak teguh ikut kami ke panti. Ya. Nanti biar kami atur pertemuan pak teguh dengan mereka. Tapi sebenarnya saya ingin pulang sekarang juga pak. Tapi baiklah. Saya akan ikutin petunjuk bapak pak. Ya. Pak teguh mengucapkan terima kasih atas bantuanmu ya nak. Terima kasih nak. Uuh, apa yang berdua-dua kali ini tuh. Terima kasih ya nek. Terima kasih pak. Terima kasih pak. Hei Gita, lu lagi nyari Boyke? Iya. Dia lagi duduk di taman tuh. Di taman? Iya. Sendirian. Mungkin. Dia lagi nungguin cewek kali. Lebih baik lu kesana aja. Iya deh. Makasih ya. Terima kasih ya pak. Bangun. Kok ngomong sendiri? Kamu udah gila? Ya lah gak gila. Saya mau tanya sama kamu. Saya ini orang yang gak pernah serius dan tergantung sama kamu. Hah? Enggak tuh. Siapa yang ngomong gitu sama kamu? Ini tuh orang yang di kantin sana. Mereka sudah gila semua. Mau jual alat musik. Tapi kenapa mereka mau jual alat-alat musik mereka? Waktu saya kesitu, saya mau stopin mereka. Mereka malah duduk saya. Saya gak pernah serius dan beruntung sekali punya pacar sama kamu. Kalau gitu aku mesti kesana dan ngomong sama mereka. Kamu tunggu sini ya. Tunggu, kamu lagi gini. Kalian bisa bantu. Siapa yang mau beli gitar kayak gini, Ari? Siapa? Eh, kalian ngapain sih jual-jual kayak ginian? Apa kalian udah pada gila? Tidak, Gid. Kita tidak gila. Cuma ini satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah. Masalah? Masalah apa? Gita, orang tua kita tuh udah bosen liat kita. Mereka bilang kita cuma buang-buang waktu aja. Mereka berharap kita melakukan hal yang berguna buat kita. Ayo lah, Gid. Lakuin sesuatu buat kita sebelum semuanya terlanjur. Iya. Tapi untuk meraih kesuksesan dan keberhasilan, kita kan harus sabar, harus sering-sering berdoa sama Tuhan. Oke, sorry, Gid. Cuma itu bisa kita lakuin supaya kita bisa pulang ke rumah orang tua kita lagi. Iya nggak? Iya. Emangnya, kalian butuh duit berapa sih? Gita, kita bukan orang kaya. Orang tua kita bilang, kalau kita sudah bisa menghasilkan uang tiap bulannya dari bermain musik, itu udah cukup membuat mereka bahagia, Gid. Oke. Kalau untuk urusan uang, mungkin gue bisa bantu. Jadi sekarang kalian nggak usah khawatir, kalian cuma perlu konsentrasi di musik aja. Sekarang kalian ambil lagi ini barang-barang, dan jangan coba-coba untuk pernah berpikiran menjualnya. Oke? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.